Nah yang sanang ajul ada beberapa kawan kita yang nanyakan ke saya Bang ajul ada pengalaman traumatis ke waktu dulu Jadi ada, jadi ada saya punya beberapa pengalaman traumatis Nah salah duanya, salah satunya maksud saya Yang paling sulit untuk dilupakan dan menurut saya pengalaman traumatisnya Ternyata sangat luar biasa dampaknya Walaupun kejadiannya beberapa tahun yang lalu Berapa puluh tahun yang lalu ternyata berdampak sehingga saat ini Jadi betul-betul membekas ternyata di kehidupan kita Ya itu pengalaman waktu di tahun 98-99 Waktu saya kelas 1 atau kelas 2 SD Di kita, di Sambas Ya kan ada perang antar suku Kerusuhannya antar suku Kenapa saya butuh perang? Karena ya skalanya saya bilangnya cukup besar Dan dampaknya juga cukup besar Nah antara suku yang ada di Kalimantan Barat 3 suku utama lah ya Pokoknya suku Melayu, Dayak, Cine Dengan suku Madure saatnya Nah kejadiannya iya ternyata sangat membekas Karena traumatis ya kan terjadi kerusuhan yang sangat-sangat hebat Menurut saya Banyak sekali korban Baik korban jiwa, harta, waktu Dan semuanya akhirnya terkorbankan Di sini traumatisnya kenapa ya? Karena malam-malam Atau udah antara waktu lah Tapi yang paling membekas sih Kalau kejadiannya di malam hari Ada isu penyerangan Atau ada isu kerusuhan Ada orang yang menyerang ke kampung kita Panik, kacau Sampai akhirnya harus mengungsi ke bukit Ke gunung Ke hutan Lari-lari Tengah malam ini ya Sangat-sangat membekas Memberikan trauma tersendiri Belum lagi suasana yang mencekam Orangnya hampir setiap malam Tiduk di rumah kami untuk mengungsi Belum lagi kalau keluar Misalnya ya kita ngeliat orang Membawa senjata tajam Terus korban-korban Yang kalah Mohon maaf Kepalanya ya Terlepas Kelapanya Maksud saya kelapanya Terlepas dari badannya Dan disusun Dijajarkan Di pinggir-pinggir jalan Di atas kursi Tatakan Ya memberikan Trauma tersendiri Ternyata untuk saya Belum lagi di hari Bisa bilang hari Kerusuhan yang benar-benar pecah Dan besar Dimana bunyi letupan Entah ya letupan Motor Mungkin yang rumahnya dibakar Terus kita ngeliat Udah kayak di padang savana Sapi-sapi Dan ternak berlarian Berhamburan Suasanya kacau Dan benar-benar mencekam Nah ya Traumatik sekali sih Menurut saya Setelah Setelah Redak Selesai Karena masih ada peristiwa Susulan Nah mungkin Efek dari Orang-orang yang terlibat Dalam Kerusuhan Atau peperangan Ya ya secara psikologis Dia belum stabil Ya dikit-dikit Mau berantem Mau Kalau yang sebutnya perang ini Antar suku Sekarang justru Antar kampung Antar RT Antar Profesi Misalnya nelayan Nelayan yang perahu besar Dengan perahu kecil Nah ya akhirnya serang-serangan Dan dia berlangsung Hingga beberapa tahun Dan Menurut saya Mungkin kondisi saat ya sih Jadi Tidak ada penanganan secara khusus Untuk kita yang menjadi Korban Baik yang menang Maupun kalahnya Buat saya dua-duanya adalah korban Terutama Kondisi saat ya Yang kami masih kecil-kecil Khusus saya kan masih ke satu Pas BSD Tidak ada penanganan khusus Untuk menghilangkan trauma Atau trauma healingnya Entah dari pihak manapun Mungkin karena Situasi saat ya Tidak memungkinkan lah Untuk yang kayak sekarang Kalau ada kerusuhan Ada bencana Ya ada tim khusus yang Sebagai trauma healing Ternyata ya berdampak Sampai saya dewasa sekarang Ya setiap denger Ada orang yang Beklai Atau ada orang yang ribut Tiba-tiba saya gemeteran Terus kalau Dengan luka Dengan darah Ya ya Struggle Pokoknya penuh perjuangan lah Untuk keluar dari trauma Dengan senjata tajam Termasuk pisau aja Saya nak ngupas Sesuatu Ya saya suka gemeteran Tiba-tiba Nah ternyata Pas digali Saya Digali di salah satu sesi hipnotera Tapi ternyata Ya dampak dari trauma Masa lalu Saya Terhadap benda tajam Jadi sampai sekarang Sebenarnya saya agak takut Megang pisau Jadi maupun makan buah Saya lebih senang Beli buah yang sudah Dipotong-potong Bukan karena malas Tapi ya Tiba-tiba Saya gemeteran Ngeliat darah Saya gemeteran Nah Setelah Beberapa tahun yang lalu Sekitar tahun 2016 Saya ikut kelas hipnoterapi Saya mendapatkan terapi Saya dilakukan beberapa Aktifitas lah Atau beberapa Teknik untuk mengurangi Dampak dari trauma Masa lalu Nah yang terutama sih Yang prioritas saya Ada yang mengganggu Saya di bidang pekerjaan Karena saya kan Sebagai orang kesehatan Sebagai perawat Yang tentu Nggak akan lepas dari Benda tajam Misalnya pisau Jerung suntik Gunting Nggak kan Terus darah Luka Nah ia kan Terbebas dari Iyalah pekerjaan saya Nah disini Dilakukan beberapa sesi Untuk menghilangkan trauma Agar saya bekerja Bisa bekerja dengan nyaman Tanpa gangguan Namun Meskipun sudah diterapi Kadang-kadang Iya masih muncul Cuman munculnya Bisa saya sadari Lebih awal Oh itu Saya udah mulai Traumanya Muncul Jadi bisa saya tanggulangi Lebih dini Nah Jadi iya Ternyata dampak Trauma Masa kecil Atau Luka masa kecil Kita Iya Sangat mendalam Dan mungkin Daan akan bisa sembuh Mesti katanya orang Luka kan akan sembuh Seiring waktu Tapi ternyata Sembuh Iya pun Dia tetap meninggalkan Bekas Iya Daan mungkin Akan sembuh Sepenuh Nah Iya Salah satu Pengalaman traumatis Yang saya bagikan Ke teman-teman Nanti Kita lanjut Ke pengalaman Berikutnya Terima kasih telah menonton